Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nurayni Mas Oliyah NIME 2018-2278 disini saya akan mempersentasikan mengenai makalah yang berjudul membentuk positioning merek point yang pertama yaitu mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning atau pomosisian bahwa semua strategi pemasaran diput berdasarkan STP yaitu segmentasi penentuan tasaran atau target dan positioning positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citara perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar tasaran tujuannya adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen dan untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan kerangka positioning mengharuskan kita untuk menentukan yang pertama yaitu kerangka referensi kompetitif bahwa satu titik awal untuk atau dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif untuk suatu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori yaitu produk atau sungguhan produk yang mana suatu merek bersaing dan berfungsi sebagai pengganti dekat yang selanjutnya yaitu mendefinisikan asosiasi-asosiasi titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP titik perbedaan adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek dinilai positif dan diakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing asosiasi ini yang membantu titik perbedaan bisa didasarkan hampir pada semua jenis atribut atau manfaat sebaliknya titik paritas adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain jenis asosiasi titik paritas ini mempunyai dua dasar bentuk yaitu yang pertama titik paritas kategori yaitu asosiasi yang dipandang esensial oleh suatu konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jenis atribut yang kedua yaitu titik paritas kompetitif yaitu asosiasi yang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan saing tahap selanjutnya yaitu menetapkan keangkotaan kategori yang pertama ada positioning tembak tindih positioning positioning tembak tindih seringkali menarik sebagai sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan masalah eh menciptakan solusi positioning ini juga mengandung masalah ekstra jika titik paritas dan titik perbedaan pada kedua kategori itu tidak kredibel merek itu mungkin tidak dipandang sebagai pemen resmi dan tidak mendapatkan tempat dimanapun yang kedua yaitu mengkomunikasikan keangkotaan kategori ada tiga cara utama untuk mengekspresikan keangkotaan kategori dari suatu merk yaitu yang pertama mengumumkan manfaat kategori yang kedua membandingkan dengan contoh yang ketiga bergantung pada pengambar produk tahap selanjutnya yaitu memilih POP dan PUD titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keangkotaan kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan PUD pesaing untuk menciptakan POP yang kompetitif pemasar harus memutuskan pada tingkat apa pemasar akan menetapkan titik terendah titik perbedaan merek pada titik terendah ada tribut merek pada tingkat berikutnya ada manfaat merek dan pada tingkat atas ada nilai merek sekian dari presentasi saya jika ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh